bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya haris prabaywansa di sebuah channel youtube jangan lupa subscribe and share nya ya baik pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi singkat dari kelas 9 yaitu materi tentang bilangan berpangkat kita langsung saja bilangan berpangkat ya apa itu bilangan berpangkat ya bilangan berpangkat kita klikkan dulu disini itu perkalian berulang jadinya ya perkalian kalian berulang jadi bilangan berpangkat berpangkat perkalian berulang suatu bilangan ya nah dimana pangkat ini ya pangkat ini bisa dimana bilangan bilangan berpangkat ini ya bisa bulat positif atau biasanya berpangkat positif 0 dan negatif disini ya jadi nanti untuk bilangan berpangkat kita akan bedakan menjadi 3 yaitu bisa positif 0 dan negatif baik yang akan bahas kita akan bahas pertama misalnya contohnya untuk konsep sederhana seperti ini A pangkat N nah artinya artinya ya A pangkat N itu berarti A dikali A dikali A dikali titik-titik sampai banyaknya N ini ya dikali A ini adalah konsep dari bilangan berpangkat nah dimana A itu sama dengan adalah bilangan pokoknya ya A itu adalah bilangan bilangan pokok pokok dan atau atau basis ya basis atau pokok boleh sedangkan N itu merupakan eksponen atau pangkatnya pangkat atau eksponen nah jadi konsep sederhananya seperti ini untuk bilangan berpangkat pengertian maupun konsepnya seperti ini kemudian kita akan masuk ke materi bilangan berpangkat 0 baik teman-teman semua perhatikan ya bilangan berpangkat 0 ya jadi kita cubukan materi bilangan berpangkat ini diantaranya kita bahas bilangan positif 0 dan negatif nah tapi kita bahas dulu bilangan berpangkat 0 dulu kemudian kita akan bahas bilangan berpangkat positif lalu berpangkat negatif baik yang pertama ya bilangan berpangkat 0 bilangan berpangkat 0 ada pun untuk bilangan berpangkat 0 ya semua yang dipangkatkan 0 atau A pangkat 0 sama dengan 1 nah ini adalah konsep dasarnya kita sudah tahu di A 0 sama dengan 1 contohnya adalah kita ambil contoh disini ya misalnya 100 dipangkat ke 0 maka hasilnya 1 ya kalau misalnya kalau misalnya 1 per 2 dipangkatkan 0 juga 1 nah ada lagi misalnya yang lain misalnya gimana kalau 0 dipangkatkan 0 kalau 0 dipangkatkan 0 itu itu kan sama dengan 0 dibagi 0 ya demikian kan artinya ini jawabannya adalah tak tak hingga seperti ini ya oke jadi kesimpulannya kesimpulannya disini adalah kesimpulannya saya kasih garis dulu disini supaya terbagi 2 kesimpulannya adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1 dimana A itu bukan dari bukan sama dengan 0 nah maksudnya seperti ini ya ya kemudian oh kalau A pangkat 0 dimana A itu sama dengan 0 maka jawabannya itu adalah atau disini 0 pangkat 0 itu sama dengan tak tak hingga oke nanti ini ada perbahasan sendiri ya tapi ini tidak akan Bapak jelaskan secara mendetail jadi kesimpulannya demikian untuk bilangan berpangkat 0 baik kita lanjut ke selanjutnya yaitu bilangan berpangkat positif demikian tapi untuk bilangan berpangkat positif saya akan membuatkan di sebuah video selanjutnya nanti saya akan bahas yaitu bilangan berpangkat positif jadi kesimpulannya untuk bilangan berpangkat 0 seperti ini jadi berapapun yang dipangkat 0 itu adalah 1 kecuali 0 kalau 0 dipangkatkan 0 maka jawabannya tak hingga demikian mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat kita ketemu di video selanjutnya yaitu insyaallah saya akan bahas tentang bilangan berpangkat positif jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati